Vandimas kali ini sebelah kanan, masih Vandimas, oh eh Vandimas Pemirsa, tahan bola, menunggu bantuan atau juga supporting dari dekan-dekannya, Sariah Pemanyu, dan ini dia kita dari Pemirsa semua peluk, ohhh, umpan yang sangat baik diberikan dari Pemirsa dan Kadek Agul, memberikan semua peluk. Buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini, dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Skor akhir Timnas Indonesia vs Filipina di Piala AF F2020, dua dan pengakuan mengejutkan dan jujur pelatih Filipina soal Timnas Indonesia kepada publik. Berita pertama, luar biasa laga Timnas Indonesia vs Filipina sudah selesai dan berjalan dengan seru dan lancar. Skor akhir dan komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Semoga Timnas Indonesia dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga penentuan semifinal AF F ini. Berita kedua, pengakuan jujur dan mengejutkan pelatih Filipina soal laga Timnas Indonesia vs Filipina. Pelatih Timnas Filipina, Joseph Frey, menilai bahwa timnya kalah kualitas dari skuad Garuda. Tentu saja besok atau hari ini laga sulit, tapi pala pemain berkesempatan untuk berkembang untuk bermain melawan tim yang lebih baik, kata Frank. Itu yang membuat mereka akan memaksimalkan kemampuan. Kami harus solid, kompak bertahan, tak membuat kesalahan dan membuat mereka mendekat ke kotak penalti sambungnya. Kami tahu Indonesia bermain sangat direct, mereka sering mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, jadi kami harus waspadai ucapnya. Kami harus memakai senjata kami, ketika kami mendapatkan bola, kami dapat melakukan serangan balik atau berbalik menguasai bola sambungnya. Lebih lanjut, meski mengakui keunggulan Timnas Indonesia, pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan tidak, takut tim besutannya dibantai Timnas Indonesia. Bermain pada laga terakhir, Frank menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di depan pendukung sendiri. Tentu saja Indonesia adalah tim favorit, tetapi ketika kami bermain di rumah dan pemain mempunyai kemauan keras. Kami akan berjuang sampai akhir, demi mendapatkan hasil yang bagus di sini, pungkasnya. Luar biasa pelatih Filipina satu ini, dia benar-benar mengakui kehebatan Timnas Indonesia. Dia tasungkan berkomentar jujur soal Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!